Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat menyerahkan dua ekor kambing kepada warga Dusun Karobeh. Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan partai politik ini merupakan bentuk kepedulian Partai Perindo kepada warga kurang mampu di hari raya Idul Adha. Sebagai partai pendatang baru, DPD Partai Perindo Mamuju Utara dibawa ke pemimpinan Muhammad Yusri Emnur langsung menyasar sejumlah wilayah di Mamuju Utara. Untuk meningkatkan hubungan tali silaturahmi antara simpatisan pendukung dan pengurus, Ketua DPD Partai Perindo menyerahkan hewan kurban berupa dua ekor kambing untuk dibagikan kepada masyarakat di Dusun Karobeh. Kehadiran Ketua DPD Partai Perindo Mamuju Utara membawa hewan kurban ini pun disambut antusias oleh warga sekitar. Warga setempat berdoa, Partai Perindo bisa mendulang suara pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang. Kami sebagai warga masyarakat Bambalamu itu sangat bersyukur diadakan kurban begini, karena kemungkinan selama saya lihat itu baru ada yang partai-partai yang menyebabkan seperti ini. Penyerahan hewan kurban kepada warga di hari raya Idul Adha ini sendiri merupakan kegiatan baru pertama kali dilakukan oleh partai politik, khususnya di wilayah Mamuju Utara, sebagai bentuk kepedulian kepada warga kurang mampu. Menjelaskan ini menjadi program rutin perindo. Kita akan sentiasa memberikan sembangan hewan kurban setiap momen Idul Adha. Tentu ke depan selalu ingin kita tingkatkan bentuk sembangannya. Kalau hari ini di Bambalamu itu kita pernah juga di Peranda secara berhidupan, ke depannya mudah-mudahan semua kecematan langsung terpenuhi, ada sembangannya perindo. Di situlah program kita, program ini akan berlanjut, kemudian kita ingin tingkatkan. Ketua Partai Perindo Mamuju Utara berharap ke depan Partai Perindo dapat menambah hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu setiap momen hari raya kurban. Dari Kabupaten Mamuju Utara, Joni Bane Tonapa, MNC Media melaporkan.